Pertama kan perjuangan Kak Ibu juga kan dari awal sampai sekarang nih, sampai bisa jadi seperti sekarang, ya jadi setiap orang pasti punya dambaan rumah idaman ya, jadi apa yang sudah kita kerjakan pastinya kita butuh tempat tinggal untuk masa depan kita ke depan seperti apa. Jadi saya rasa rumah saya biasa-biasa aja kok, rumah saya juga dalam gang, nggak di tengah jalan gede gitu kan. Saya beli rumah juga masih dengan harga yang menurut saya ya mampunya cuma di situ sih gitu, jadi nggak ada yang harus dibesar-besarin juga gitu. Jadi bukan yang kan masih bisa kayak sekarang? Apa? Bukan yang kan masih bisa kayak sekarang? Ya sebenarnya nggak nyangka ya, tapi kan kita yang namanya hidup kan ngejalaninnya setiap hari gitu kan. Ya apa aja yang kita lakuin gitu, usaha apa aja kita jalanin, TV jalan, bisnis jalan gitu. Jadi ya apalagi lagi pandemi seperti sekarang ini ya, ya semua aja dikerjain deh, semua dijalanin gitu kan. Jadi ya sampai nabung bisa kebeli rumah yaudah Alhamdulillah banget. Ini rumah impian Kaidun dulu ya mas? Ya ini termasuk rumah impian aku sih gitu kan, dari dulu tuh aku pengen punya rumah warnanya hitam putih gitu kan, ada kolam berenangnya gitu. Jadi ya dua tahun terakhir tuh sempat keliling-keliling sih nyari rumah, nyari rumah gitu. Tapi dari rumahnya ada, uangnya nggak ada, gulak-balik aja begitu gitu. Jadi pas kemarin semuanya ya secara nggak disengaja juga dapat rumah yang harganya masuk sama budget aku, yaudah. Jadi akhirnya kembali di sini. Tapi kan mungkin deket kan sama Lesti kan, kemarin kan abisnya ulang tahun juga terus mendapatkan mobil dari gila-gila. Apakah kan seperti itu? Ya Alhamdulillah kalau orang namanya dari seorang kekasih apalagi mau jadi suami, mau ngasih apa juga sah-sah aja gitu kan. Kau juga rejeki-rejeki dia gitu kan, hasil keringatnya dia buat aku nggak jadi masalah. Tapi kan harganya fantastis nih kak, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kan, ada banyak yang pro dan kontra juga. Ya kok pro dan kontra, uangnya uang halal, uangnya bukan dari nipu orang, Rizky Bilar juga kerja capek gitu kan. Jadi ya buat aku kalau dia bisa membahagiakan pasangannya kenapa nggak gitu. Kecuali kalau orang yang nggak tahu kerjanya apa, tau-tau mendadak punya uang, nah itu bingung. Rizky Bilar kan tiap hari ada di TV, ada kerja kerasnya dia gitu kan. Jadi kalau dia bisa membahagiakan pasangannya kenapa nggak. Memonikah. Dia justru tadinya kan sudah harusnya sudah menikah, tapi karena ada PPKM ditunda. Jadi diundang nggak sih mungkin kak. Apa? Oh belum, belum. Belum ada undangan. Lagi pula butik aku juga masih tutup, nggak ada seorang surat-menyurat, nggak langsung ke aku juga gitu. Apa lagi? Dampak, ya Alhamdulillah butik tutup satu bulan, tapi pegawai mesti digaji full, salon tutup satu bulan gitu. Tapi ya kalau namanya tanggung jawab pemilik perusahaan kan nggak bisa ditawar. Kalau saya harus ngurangin gaji pegawai saya, kesian juga. Ya kan, saya mau keluarin sayang juga udah ikut sama saya puluhan tahun gitu. Jadi ya kerjanya harus udah ekstra sih. Jadi ya makannya saya jualan baso aci, buka coffee shop gitu. Karena kalau saya nungguin orang yang beli baju di butik saya, susah kan gitu. Apalagi di butik utama saya gitu yang saya biasanya jual baju pesta, jual baju pengantin. Sekarang yang married siapa kan nggak ada. Bahkan butik saya aja, butik saya tuh baru beli, renovasi. Sampai sekarang aja tamunya aja belum ngebalikin modal. Gitu. Jadi ya nikmatin aja lah. Sekarang tuh yang bersyukur masih sehat. Orang tua sehat, kita sehat. Itu aja sih. Sekarang ini emang eranya ya bertahan aja gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu yang gimana-gimana. Tapi butik tutup di kuliner-kuliner tetap masih? Kalau kuliner kan alhamdulillah masih ada penjualan online gitu kan. Jadi ya bersyukur. Makanya saya buat vaksin masih seperti ini, saya berharap orang-orang tuh mau divaksin. Sehingga penularan dari covid sendiri tidak tinggi lagi gitu. Jadi bisa, semuanya bisa kerja enak gitu kan. Walaupun memang kita tidak lepas masker ya. Tapi setidaknya ada transaksi lagi lah gitu. Untuk Gaji Karimun sempat makan tabungan sendiri nggak? Oh jangan ditanya. Makanya saya bilang kalau misalnya PPKM berapa bulan lagi, ya kayaknya sih usaha saya juga tutup. Karena saya juga punya kemampuan beberapa bulan ke depan untuk bisa keboi saya sempat ya. Makanya saya menyibukkan diri buat vaksinasi seperti ini gitu kan. Supaya apa nggak terlalu pusing mikirin diri sendiri. Mendingan kayaknya pusing mikirin orang kali ya. Jadi lebih ya insya Allah ada berkahnya lah gitu. Saigun kan masih tengah-tengah PPKM. Tadi kan katanya dikatakan Buka Kopisio, Buka Baswasi juga gitu kan. Sementara kan perekonomian di Jakarta kebuka ini kan semakin menurut. Ada khawatir nggak sih Kak? Kekhawatiran tuh pasti ada. Tapi di balik kekhawatiran kan pasti ada kebaikan di depannya ya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin pemerintah nggak membuat PPKM, penyebarannya jadi semakin banyak juga. Sekarang kan grafiknya sudah mulai turun gitu. Jadi ya, dan saya juga nggak susah sendiri kok gitu. Semuanya juga susah. Jadi ya kita nikmatin aja sama-sama. Oktar Yono Ramdhani. Terima kasih banyak. Oke. Amandel. Isi tempat tidur Rp21.000. Berapa? Rp21.000. Kalau saya sih gini ya, tempat tidur itu kenapa saya beli? Saya kan badannya gede. Saya kan ukurannya tiga orang manusia ya. Jadi kalau saya beli pakai tempat tidur yang gampang rusak, nggak awet. Karena dulu saya punya rumah pertama, saya beli tempat tidur mahal. Itu bisa saya pakai 10 tahun lebih loh. Tanpa jebol, tanpa apa segala macem gitu. Jadi ya karena saya mau pakai barang yang lama dipakainya, jadi saya buat yang saya beli dengan kualitas yang bagus gitu. Itu aja udah 70% diskon. Gitu. Udah barter-barter, saya. Ya kan? Kalau nggak barter-barter berapa tuh? Di atas 200 berarti. Ya lupa deh berapa. Gitu. Jadi ya yang namanya buat rumah sendiri kan. Dan dipakai sendiri. Jadi ya pengen yang berkualitas aja sih. Tapi bangun rumah, apa sih? Toto ngelakan diri gue juga? Udah nggak usah tau deh. Lu nggak ngebantuin juga. Lu nggak ngebantuin gue juga cari uang. Ya kan? Tapi ya yang jelas nikmatin aja lah. Sekarang ini eranya, kalau kita nggak maksain beli rumah, makin lama makin nggak kebeli. Ya kan? Mau beli rumah kemana lagi kita aja udah nyari rumah udah ke ujung-ujung. Udah nggak di tengah kota. Di Ciledug. Itu udah ke ujung-ujung. Di tengah kota aja udah nggak kebeli kan. Nggak ada perumahan, pegang aja. Pak Igun, tadi sedikit dong nyambungin tadi. Jadi ikut kenangin basnya, hatersnya Ayu, ini mungkin seperti apa sih Pak Igun? Oh iya. Saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya. Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow. Dan dia follow saya. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna social media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram. Live-nya aja saya nggak simpen. Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk memprovokator lah gitu. Jadi, kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen. Ya kan? Spontan dong. Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa? Salah? Ya kan? Kalau dia supir, saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank, saya bilang pegawai bank. Orangnya dia kenyataannya juga dia pembantu. Saya kan nggak salah dong. Terus saya bilang, kalau di rumah saya, pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main social media, ya terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana kalian kerja di televisi aja emang nggak ada aturannya. Kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut, ya kalian kerja. Kalau kalian nggak bisa ikut peraturan, ya berarti kan nggak mungkin bisa kerja. Gitu kan? Ya tapi mungkin mereka teman-teman sungguh pendek ya. Jadi kesannya kayak saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu. Kalau saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu, pegawai pembantu saya nggak hidup sama saya 45 tahun. Itu masih hidup tuh, Ma'e. 45 tahun. Gimana itu ceritanya? Sebelum itu dia jadi pembantu, pembantu saya udah jadi pembantu duluan. Senior. Bener nggak? Saya tuh memang membatasi pembantu di rumah saya untuk bermain sosial media. Bahkan megang handphone aja tuh saya nggak kasih. Kenapa? Karena saya nggak suka mereka sibuk sendiri dengan handphonenya. Kamu saya datang ke rumah, minta foto. Saya nggak suka gitu. Jadi ya mungkin ini peraturan yang saya buat. Setiap rumah tangga pasti punya peraturannya masing-masing. Dan saya, balik lagi saya tekankan bahwa kalimat saya adalah kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih dia main sosmed, apalagi jadi haters. Kira-kira pesan itu positif nggak? Saya saranin orang untuk menjadi haters. Masa itu negatif? Sekarang ini logikanya. Kalian jadi pembantu ke luar negeri. Mau di Singapur, mau di Hongkong, mau di Taiwan. Kalian kan ninggalin keluarga kalian di Indonesia. Bukannya kerja yang benar. Masa malah jadi haters? Ini sih saya lepas dari, saya ngebelain Ayu Ting-Ting ya. Saya memberikan edukasi yang benar gitu. Udah jauh-jauh ke luar negeri, masa lo jadi haters? Sekarang mereka boykot Ivan Gunawan. Terserah aja, silahkan. Yang saya bingung, kok itu orang udah salah, udah jadi haters? Lu ngedukung. Penjahat kok lu ngedukung gitu? Gue udah nggak ngerti. Mungkin udah yang ngerti ngejelasinnya kayak gimana, udah nggak paham gitu. Jadi, saya mendingan fokus sama kehidupan saya. Saya matiin komen. Jadi, yang bisa komentar ke Instagram saya adalah orang-orang yang memang saya follow. Buat saya itu lebih tenang loh. Gitu. Bahkan ada salah satu, ada akun yang ngomong gini. Wah, udah mulai kena kejiwaan nih. Wah, udah kena mentalnya nih. Gila, Kak. Makanya gue bingung. Saya itu sebenarnya pengen aja sih, bisa aja saya pergi ke cybercrime, saya cari siapa yang posting, yang ngambil video dari live Instagram saya. Tapi buat apa? Gitu loh. Saya ke kantor polisi udah capek. Saya ngadu-ngaduin. Paling itu yang buat juga nggak ya orang biasa aja gitu pasti. Pasti ujung-ujungnya juga hanya minta maaf. Gitu. Jadi, saya sih menghimbau teman-teman media disini bahwa gini ya. Saya itu jadi selebriti kooperatif. Mau wawancara, saya kooperatif. Tapi kalau sekarang banyak akun-akun, di sosial media yang ngambil berita dari vlog, yang ngambil berita dari podcast, nggak ada wawancara. Jadi lo simpulin aja sendiri beritanya. Gimana sih? Lo nggak ada wawancara, nggak ada apa-apa, lo simpulin sendiri beritanya. Gitu. Makanya saya bukannya ria ya, terserah sih. Kalau bilang saya sombong, terserah. Tapi, perbuatan baik, itu nggak dianggap sama manusia zaman sekarang. Saya ngasih motor bapak-bapak yang vaksin, nggak viral tuh. Atau mata saya di badan iluminati viral. Sekarang kalau saya jadi iluminati, daftarnya kemana saya tanya? Gue daftarnya kemana? Bener nggak? Kalau gue aliran setan, ngapain gue tolongin manusia segini banyak? Gue nolongin nih orang-orang yang mau vaksin 3.000, 2.000, ngapain? Orang gue aliran setan kok. Paham nggak? Jadi, ya itu. Makanya saya juga kayak misalnya nih, saya bikin aksi sosial seperti ini. Saya udah nggak mau posting di Youtube saya. Karena percuma nggak ada yang nonton. Kalau tempat tidur 120 juta, itu dibesar-besarin. Padahal banyak orang yang punya tempat tidur lebih dari 120 juta. Kurang lebih begitu, teman-teman. Curhatan hati saya. Semoga editor kalian bagus ngeditnya. Karena saya sama kamu itu kerjasama bukan sehari dua hari. Kita tuh kerjasama panjang. Karena kalian juga media yang profesional. Bukan media abal-abal. Ya kan? Jadi, saya mengapresiasi sekali teman-teman media yang mau ngajak kewawancara, mau nanya klarifikasi. Nah, tapi setelah itu saya kembalikan. Mau dengerin saya boleh atau mau ke provokasi juga nggak ada masalah. Kak Igun, tapi sempat ini nggak sih sama Ayu ngasih masukan gitu untuk tidak mendengarkan haters-haters juga. Sebenarnya Ayu bukan tidak mendengarkan haters ya, tapi kalau kalian hidup dihantui sama begitu-begitu kira-kira tenang nggak? Gitu. Ya kan? Jadi, ya buat saya ya udahlah. Saya yang ngeliat pemimpin saya, Pak Jokowi aja, masih bisa tetap berdiri tegap kok, walaupun banyak orang yang nggak suka gitu. Apalagi saya yang cuman begini doang gitu kan. Jadi yaudah, nikmatin aja. Gitu. Oke.